Intro Kejadian makhluk-makhluk hidup di bumi ini termasuk manusia Konon teorinya itu dari bakteri atau kuman-kuman yang datang dari angkasa luar dari planet yang lain Tapi hal itu akan menjadi tidak terjawab ketika diajukan pertanyaan ternyata tidak terjawab hipotesa itu Yaitu ketika bakteri atau kuman yang masuk dari planet lain itu Sedangkan lapisan-lapisan udara yang melindungi bumi ini Apalagi itu kuman, meteor saja sudah hancur lebih dulu sebelum jatuh ke bumi Ya akan terbakar dengan gesekan udara yang luar biasa itu Apalagi kuman-kuman satu Kemudian yang kedua bahwa bumi sendiri dalam keadaan panas yang luar biasa Menurut teori Big Bang yang disebarluaskan oleh George Lemaître itu sendiri Mengatakan bahwa bumi sendiri proses mendinginnya itu melalui zaman yang menempuh sampai 4 miliar tahun lamanya Baru mendingin 400 ya sampai sekarang dari mulai Big Bang pertama itu sekitar 1414 miliar tahun yang lalu Dan 4 miliar terakhir baru bumi itu mendingin sampai menjadi layak ditinggali oleh makhluk-makhluk hidup Kemudian di dalam surat An-Nur kita kembali teori ini Mengatakan bahwa Asal-muasalnya makhluk hidup itu dari mana prosesnya Ini informasi dari surat An-Nur ayat 45 Bismillahirrahmanirrahim Wallahu khalaqa kulla dabatin mimma Bahwa Allah itu menciptakan semua binatang Yaitu asalnya dari air Faminhum man yamsi ala batnihi Di antaranya ada binatang yang berjalan dengan menggunakan perutnya Wa minhum man yamsi ala rijilaini Dan ada yang berjalan dengan dua kaki Wa minhum man yamsi ala arba Dan ada binatang yang berjalan dengan empat kaki Kemudian informasi dalam surat Al-Anbiya Dikatakan Wa ja'ana minal mai kulla syai'in hai Bahwa kami jadikan semua makhluk hidup itu berasal dari air Artinya dari air yang ada di bumi ini Bukan yang ada di planet yang lain Sampai akhirnya timbul pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjadi perdebatan di warung kopi Jadi asalnya itu Ayam dulu apa telur dulu? Telur dari mana? Ayam Ayam dari mana? Telur Jadi mana dulu? Dan akhirnya sampai berkelahi berantem Di warung kopi itu Yang pasti ya dimulai dari yang hidup dulu Ya Binatang dulu Kemudian Kalu Sampai tentang informasi Adam dalam Al-Quran yang hampir diyakini oleh umat Islam sebagai makhluk pertama Manusia pertama Itu juga Ada sebagian orang yang Menyatakan bahwa Adam itu Bukan makhluk yang pertama Tetapi yang diyakini Saya sendiri meyakininya bahwa Adam itu Makhluk yang pertama kali Yang mempunyai tingkat intelektualitas tertinggi Dari mana itu informasi terjadi? Adalah dari Al-Quran sendiri Bahwa ketika Allah itu Menyerukan kepada malaikat supaya bersujud Ternyata Semua makhluk Allah yang ada Waktu itu dalam bentuk gelombang Seperti setan, jin, malekat dan sebagainya Itu ternyata Berat hati sesungguhnya Berat hati itu artinya Enggak cocok lah Semuanya sama Hanya bedanya Kalau iblis itu Menolaknya secara vulgar Kalau Kalau malaikat itu Menolaknya secara diplomatis Coba dengarkan Argumentasi malaikat Untuk menolak Tidak bersujud itu Dia bertanya Mereka mengatakan Para malaikat itu Apakah engkau hendak membuat Di bumi ini Yang akan membuat kerusakan di bumi ini Dan memanjirkan darah Padahal kami Selalu bertasbeh Dan kami selalu memuji engkau Dan mensucikan engkau Apa tidak cukup dengan kami saja Ngapain bikin manusia Yang nantinya merusak Ini berarti Ada informasi Bahwa Malaikat Pernah melihat Atau sudah melihat Bahwa manusia itu merusak Manusia itu perang Banjir darah Berarti sebelum nebi Adam Sudah ada makhluk hidup Itu Tetapi Kitab-kitab tafsir Yang ada yang kita baca Apakah Almarok Apakah Atobari Apakah Ibnu Kasir Dan sebagainya Itu mengatakannya Bahwa Makhluk hidup Yang perang Dan banjir darah itu Bukan manusia Tetapi Sebangsa Jin Menjadi pertanyaan Apakah Jin itu ada darahnya Saya Pertanyaan lagi Mana bekas-bekas Jin yang merusak Di bumi ini Apakah Jin bisa merusak Di bumi ini Engkau Yang merusak itu manusia Binatang saja Itu tidak merusak Yang merusak Kelingkung itu manusia Gua saja Kalau ditempati ular Akan dipelihara Oleh ular itu Sampai kapanpun Ya gua itu Akan tetap nyaman Untuk Tapi manusia Merusak Dengan dalih Pembangunan ya Merusak semuanya itu Gunung ditebangin semuanya Sungai dikedukin semuanya Dengan dalih Pembangunan Ketika mereka diseru Jangan merusak Mereka mengatakan Kami membangun Sebetulnya mereka merusak Hanya tidak merasa Mereka itu Tidak merasa Mereka itu merusak Dikiranya membangun Padahal merusak Jadi Argumentasi Jin-jin yang perang itu Ya Tidak logis Yang merusak manusia Kalau belum ada manusia Malaikat Tidak akan tahu Bahwa di bumi ada Makhluk yang merusak Dan banjir darah Nah Oleh karena itu Kita sering bertanya Saya bertanya Nabi Adam itu Yang kita yakini Dengan istrinya namanya Hawa itu Apakah Adam episode yang keberapa nih Mungkin jadi sebelum itu Ada Adam akhub juga Nah itu beberapa Hipotesa-hipotesa Seperti hipotesa Berupa Berupa Apa namanya Bakteri-bakteri Semacam itu Kemudian Kita lanjutkan lagi Mereka bahwa Teori-teori tentang Asal mula Penciptaan alam ini Juga Coba kita lihat Berdasarkan Mitos-mitos Dalam mitologi Itu juga Banyak diceritakan Tentang asal-usul Alam semesta Satu Pertama ada Teori Dalam bentuk mitos Di Mesir Itu namanya Dewa Dewa Himo Namanya itu Di Mesir Itu Membuat Manusia Di periuk Dari tanah Ya apa namanya Pendil ya Pendil Periuk dari tanah Dipendil Digodok Digoreng gitu Bikin manusia Kemudian Istrinya Yang bernama Tuhan Tud Itu yang mencatat Setiap Menjadi Yang mencatat Umurnya Sekian tahun Penyakitnya ini Rezekinya begini Orang kaya Orang miskin Penyakitnya ini Matinya Jadi mencatat Nasib perjalanan Hidup berikutnya Itu namanya Tud Istrinya menulis gitu Itu mitos yang ada Di Di Mesir Kemudian juga Ada mitos lagi Dewa langit Itu namanya Dewan mud Ya Itu kawin dengan Saudara perempuannya Yang mana Jib namanya Lalu berketurunan Menjadi Manusia ini Kemudian yang ketika Ada lagi Mitos Malah justru Sekarang Mitos itu Dijadikan Simbol Nama Tentang Galaksi Yang Kita Tempatiin Yaitu Galaksi The Milky Way Atau kita Menyebutnya Dengan Galaksi Bimasakti Bahwa The Milky Way Itu adalah Asalnya Ada seorang Dewi Ya Sedang Tertidur Rupanya Ada Seseorang Ya Dewa lain Menicipkan Bayi Di Sampingnya Dia Menyusu Jadi Seperti Burung Apa Namanya Itu Yang Nicipkan Kelornya Ke Burung Lain Itu Burung Apa Kedasi Ya Burung Kedasi Itu Kan Nicip Anak Jadi Ada Dewa Kedasi Nah Begitu Dewi Itu Bangun Tiba Tiba Ada Anak Siapa Ini Akhirnya Dia Tarik Anak Itu Dari Sedang Nyedot Susunya Akhirnya Susunya Berhamburan Keluar The Milky Way Itu Artinya Susu Yang Berhamburan Lalu Bayi Itu Dilemparkan Ke Bumi Maka Itulah Asal-muasal Manusia Pertama Di Bumi Ini Kemudian Ada Lagi Kejadian Manusia Yang Bermula Itu Dari Seorang Perempuan Namanya Astar Ini Di Daerah Sana Di Daerah Mitos Yang Ada Di Daerah Babylonia Di Sana Yang Biasa Disuruh Orang Yunan Itu Namanya Dewi Venus Oleh Oleh Orang Greek Di Arab Namanya Uza Itu Dia Pernah Kawin Dia Melahirkan Seorang Laki-laki Namanya Namanya Adonit Lalu Dia Kawin Dengan Anaknya Sini Itu Dari Situlah Asal-muasal Manusia Sampai Sekarang Ini Itu Semuanya Mitos Mitos Ini Apa-apa Kita Baca Bagaimanapun Sahian Jawanya Dari Mitos Mitos Juga Jadi Saya Kira Seperti Itulah Bahwa Dalam Al-Quran Tidak Seperti Itu Dikatakan Wahu Al-Ladhi An-Sya'akum Min Nafsi Wahidah Manusia Diciptakan Dari Nafas Yang Sama Dari Jiwa Yang Sama Wajallamina Zawjaha Baru Saya Itu Dibuat Pasangannya Mungkin Cerita Yang Termasur Di Umat Islam Itu Sitihawa Itu Dibuat Dari Tulang Tulang Rusuk Tulang Rusuk Itu Bengkok Makanya Perempuan Selamanya Bengkok Terus Diluruskan Iya Dilepaskan Bengkok Lagi Gitu Itu Makanya Itu Mungkin Penghinaan Lada Perempuan Juga Nah Kemudian Dalam Surat Al-Anam Informasi Dikatakan Bahwa Bahwa Kamu Diciptakan Dari Jiwa Yang Sama Disitulah Disitulah Dititipkan Di dunia Dan Bertempat Tinggal Di Bumi Ini Kemudian Dalam Surat Al-Araf Dikatakan Walakum Fil Ardi Mustaqar Di Bumilah Tempat Tinggal Kamu Al-Quran Punya Teori Bukan Berkembang Dari Kera Dari Binata Apapun Tapi Manusia Begitu Penciptaan Awal Sudah Menjadi Manusia Tuhan Sengaja Menciptakan Langit Bumi Bulan Bintang Dan Manusia Langsung Secara Langsung Sebagai Manusia Ini Informasi Kita Lihat Dari Awal Manusia Diciptakan Sejak Awal Sudah Bentuk Sempurna Dengan Mata Yang Sejajar Telinga Di Samping Mulut Di Tengah Kaki Berjalan Jadi Bukan Merangkak Dulu Seperti Kerasa Macam Itu Kemudian Dalam Surat Al-Invitar Juga Dikatakan Wahai Manusia Apa Gerangan Yang Menyebabkan Engkau Sombong Terhadap Tuhanmu Yang Telah Menciptakan Kamu Dan Membentuk Kamu Sempurna Dan Membuat Kamu Menjadi Tegak Semacam Itu Jadi Pakai Fa Itu Dalam Bahasa Alam Seperti Tidak Ada Jedah Jadi Ja'azaydun Fa'amrun Si Jadatang Fa'amrun Maka Fa' itu Dan Ya Dan Umar Itu Bisa Datangnya Dia Masuk Dia Masuk Lagi Tidak Ada jedah Waktu Itu Namanya Fa' Itu Macam Itu Kemudian Dalam Hadis Nabi Sendiri Ada Di Sahih Bukhari Itu 6227 Hadis Nomor Nomor 6227 Mengatakan Bahwa Allah Mencipta Adam itu Ala suratihi Dalam Bentuknya Yang Seperti Ini Jadi Bukan Berkembang Dari Binatang Lain Bukan Berkembang Dari Apa Namanya Bakteri Atau Kuman Kuman Atau Dari Plankton Tidak Langsung Seperti Itu Kemudian Ada Beberapa Hal Lagi Ini Para Arkeolog Itu Menggali Dan Mencari Fosil Fosil Ya Mencari Artefak Artefak Dan Sebagainya Ditemukan Terutama Di Tanzania Itu Mungkin Sekitar Tahun 70 Satuan Kira Kira Digali Di Tanzania Dalam Kedalaman Sekitar 600 Meter Disitu Ditemukan Tengkorak Manusia Kemudian Di Sekitarnya Ada Piring Ada Mangkok Yang Dibuat Dari Tanah Itu Propriet Rumah Tangga Lalu Diperkirakan Umurnya Itu Sekitar 600 Ribu Tahun Yang Lalu Padahal Kalau Kita Perhindukan Dari Adam Sampai Sini Kan Nggak Sampai 600 Ribu Tahun Itu Kemudian Juga Manusia Di Nebraska Ya Di Amerika Itu Cuman Ternyata Pembuktiannya Itu Masih Perlu Diragukan Karena Dia Hanya Menemukan Satu Gigi Hanya Gigi Satu Yang Itu Lalu Dibuat Gigi Yang Lain Pakai Gips Itu Dibikin Hanya Satu Buk Itu Dibikin Bentuk Lalu Dinisbatkan Lalu Dinyatakan Bahwa Manusia Itu Hidupnya Sekitar Satu Juta Tahun Yang Lalu Nah Tetapi Ini Di Dalam Surat Al-Imran Dikatakan Inna Allah Jutaba Adama Wanuha Wa Ala Ibrahim Wa Ala Imran Ya Alal Alamin Zurriyatan Ba'duha Memba' Terjadi Persampuran Persampuran Keterunan Dari mulai Adam Kemudian Nuh Al-Ibrahim Sampai Al-Imran Al-Imran Itu Keluarga Besarnya Sayyidina Mesih Sayyidina Masih Ya Isa Al-Masih Itu Semuanya Kalau diperhitungkan Tidak lebih Sekitar 10.000 Tahun Ya Yang lalu Itu Ya Nabi Isa Saja Kan Baru 2020 Ya Sebelumnya Ya Sekitar 8.000 Tahun Semacam itu Ini Yang jadi Persoalan Kita Kalau Mengatakan Bahwa Adam Itu Manusia Yang pertama Seperti Apa Ya kan Kemudian Kita sekarang Melihat Di Afrika Hitam Legam Giginya putih Matanya putih Rambutnya keriting Orangnya tinggi-tinggi Kemudian Di Cina Kulitnya Kuning Bukan putih Kuning ya Kemudian Matanya sipit Bulunya jarang Kalau Arab Bulunya lebat Orang Eropa Merah Kulitnya Dan sebagainya Kita disini Pertanyaannya Bagaimana Etnis ini Kok menjadi Berbeda-beda Ini juga Pertanyaan Belum terjawab Sesungguh Sampai sekarang Kalau iya itu Soalnya karena Pengaruh geografis Silahkan Anda tempatkan Orang Orang Uganda Atau orang Nigeria Tinggal di Belanda Ya Terus dia amati Ada perubahan gak Putih gak kulitnya Ya Kemudian Dia punya anak Kita Sepasang Suami istri Dari Nigeria Tinggal di sana Lahir Lahirnya Anaknya putih Taitun Susunya Ini Menjadi Persoalan Kalau kita Mengatakan Ada manusia pertama Bagaimana bisa Dioksiribonukleik Asid itu Berbeda-beda Sebab itu Sampai 400 Turunan loh DNA itu bisa Membuktikan Dari mana Asal-usulnya Nah Tetapi Ini Kalau Bahasa Kenapa Menjadi Berbeda-beda Itu Sudah hampir Terjawab Dan bisa Diterima oleh Akal Itu Sejak munculnya Teori-teori Dari Verjonen Desesur Alih Seorang peletak Batu pertama Linguistik Itu Bahwa Bahasa Bergeser Berubah Itu Dipengaruhi oleh Ikling Oleh Kelembaban Udara Ya Oleh Panas Dan Dinginya Tinggi Dan Rendahnya Dari Permukaan Laut Itu Semuanya Dibuktikan Bahasa Menggadi Berbesa Kita Nggak usah Jauh-jauh Ini Desa Cadang Pinggan Nyeberang Sungai Sekitar 300 Meter Itu Desanya Desa Tulung Agung Bergeser Disini Kita Untuk Mengatakan Untuk Menunjuk Sesuatu Isim Isyaroh Namanya Itu Kalau Dekat Namanya Kien Agak Jauh Kuen Kalau Jauh Sekali Kan Kien Kuen Kan 300 Meter Kita Bergerak Kesana Desa Tulung Agung Nyeberang Sume Sindu Peraja Itu Bukan Begitu Bilangnya Kiwin Kuen Kawan Bergeser 300 Meter Kita Menyebut Sungguh Jembatan Itu Namanya Kerteg Sampai Kecil Sebutnya Sasak Sampai Dindramanya Sebutnya Wot Nah Disitu Satu Penelitian Dalam Pilologi Atau Dalam Bahasa Namanya Fikuluho Itu Dinyatakan Bahwa Suara Itu Berbeda Dari Satu Tempat Macam Lain Melihat Kelembaban Udaranya Panas Dan Dingin Termasuk Ketinggian Dari Permukaan Laut Saya Menyeksakan Sendiri Kucing Disini Bunyinya Apa Di Arab Bunyinya Niu 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 Mereka Mengatakannya Niu Bukan Mel Nah Itulah Para Ahli Linguistik Philology Atau Fikuloka Itu Melakukan Eksperimen Dengan Lempengan Platiser Terbuat Dari Logam Tertentu Dan Berbentuk Klereng Dari Logam Juga Diletakkan Setempat Lalu Di Ketinggian Yang sama Di pantai Diletakkan Dicatat Suara itu Berapa Vibrasinya Ya kan Begitu Dibawa Lagi Ke Hutan Dijatuhkan Juga Dicatat Juga Ke Gunung Bisa Juga Ternyata Hasilnya Berbeda Suara itu Vibrasinya Berbeda Karena Dipengdolai Faktor Geografis Ini Orang Indramayo Dataran Rendah Bahasanya Keras Enggak Keras Seperti Orang Bertengkar Ya Kenapa Karena Kalau Tidak Keras Tidak Terdengar Tapi Kenapa Di Bandung Orang Kok Bahasanya Lembut Karena Daerahnya Akustik Kanan Kiri Gunung Semua Enggak Perlu Ngomong Keras Keras Sudah Terdengar Jadi Membuat Watak Mereka Menjadi Bahasanya Lembut Semacam Itu Bagaimana Perkembangan Bahasa Tapi Ada Dugaan Bahwa Beberapa Bahasa Beberapa Kata Dipelajari Oleh Namanya Juga Komperasi Linguistik Perbandingan Bahasa Yang Memang Bahasa Itu Bukan Sekedar Bertemu Tapi Memang Memang Ada Bahasa Induk Awalnya Ada Sebelum Kita Menjadi Bahasa Lain Ada Bahasa Induk Ada Beberapa Kalimat Yang Dicatat Seperti Bahasa Arab Kanjeng Nabi Muhammad Bertapa Dimana Gua Gua Ya Bahasa Arab Apa Gua Kahf Kahf Bahasa Inggris Keif Apa Arab Dari Inggris Nanti Di Bahasa Latim Namanya Namanya Iya Kemudian Sukkar Bahasanya Gula Bahasa Inggrisnya Sugar Bahasa Inggrisnya Sukra Kalau Ditalian Sakrino Nah Itu Ada Memang Jadi Ada Bahasa Induk Yang Menjadi Ini Dan Tetapi Walaubagaimanapun Bahwa Sampai Dengan Teori Metode Komparasi Linguistiknya Sendiri Malah Justru Terakhir Ditemukan Satu Pembukian Bahwa Orang Persia Dan Orang Jerman Itu Rasanya Sama Dari Kajian Bahasa Kenapa Tubinya Diakhir Sama-samanya Jadi Dalam Bahasa Persi Itu Isnya Itu Di belakang Muhammad Brotherman Is Jerman Jerman Sama Kalau Inggris Yang di Tengah Muhammad Is Ya Sudan Kalau ini Sudan Is Dan Itu Ternyata Kapan Mereka Hijrah Itu Sekian Rebutan Yang lalu Orang Persi Hijrah Ke Jerman Kesana Dan Sampai Sekarang Memang Dibuktikan Bahwa Orang Jerman Asalnya Dari Suku Arya Dari Persi Semacam Itu Nah Itulah Kira-kira Kita Berbicara Tentang Al-Quran Sendiri Yang Akhirnya Jadi Kalau Al-Quran Dinyatakan Bertentangan Dengan Saya Yang Itu Sebetulnya Bukan Al-Quran Tapi Penafsirannya Yang Sangat Sederhana Sekali Dan Lalu Dianggapnya Benar Saja Manusia Dulunya Tidak ada Langsung Dijadikan Ada Sudah jadi Manusia Tidak Melalui Proses Lagi Kita Kita Dengar Di dalam Al-Quran Apakah Manusia Tidak Pernah Berpikir Pada Suatu Ketika Dulu Belum Merupakan Apapun Tidak Ada Apa-apanya Tidak Ada Manusia Sebenarnya Baru Diciptakan Kemudian Dalam Surat Yunus Manusia Itu Asalnya Umah Wahidah Satu Umat Satu Lalu Kemudian Berbeda Beda Didukung Dengan Al-Baqarah Manusia Itu Satu Artinya Bahwa Menjadi Perbedaan Perbedaan Semacam Itu Bahasa Berbeda Agama Berbeda Itu Karena Proses Perkembangan Budaya Dan Sebagainya Tadinya Adanya Tadinya Adalah Satu Tetapi Belum Terjawab Bagaimana Bisa Menjadi Ras Bangsa Ini Menjadi Berbeda Kenapa Ini Jadi Hitam Kenapa Jadi Putih Jadi Kuning Kenapa Kecil Kenapa Besar Dan Sebagainya Kan Gitu Sehingga Bagaimanapun Juga Kita Bisa Melihat Teras Manusia Itu Bentuk Tenggorak Seperti Orang Jawa Dengan Orang Batak Beda Orang Batak Ini Rahannya Terbuka Kalau Orang Sunda Mengicep Kalau Hidungnya Mesek Orang Mana Kita Juga Sama Semacam Itu Saya Kira Itu Sajalah Saya Kira Yang Saya Sampaikan Saya Waktunya Sudah Habis Nanti Kita Diskusikan Lebih Lanjut Terima kasih Sampai Sampai Terima kasih.